Admodo merupakan salah satu learning management system atau aplikasi untuk pembelajaran online yang saya gunakan, kenapa saya gunakan karena memiliki keunggulan dibandingkan LMS yang lainnya salah satunya adalah fitur quiznya yang dapat kita manfaatkan untuk membuat LKPD elektronik atau e-LKPD nah biasanya LKPD yang kita buat itu kita print dalam bentuk manual yang kita ketik dalam Microsoft Word nah bagaimana kalau LKPD itu akan kita buat menjadi elektronik, nanti kalau diisi siswa akan terisi otomatis nah seperti inilah tampilannya yang nanti akan kita buat dengan begini akan memudahkan pekerjaan kita dan membuat siswa juga akan lebih senang dalam belajarnya nah ini kita manfaatkan salah satu fitur dari Admodo namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini oke langsung saja pertama kita buka Admodo kita lalu kita klik kelas kita lalu kita tambahkan quiz klik tanda tambahnya kita klik buat quiz nanti kita akan dialihkan ke halaman ini kita isikan judul dan instruksinya lalu kita atur pengaturan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan kita lalu kita masuk ke pembuatan soal jenis soalnya kita buat isi bagian kosong atau rumpang lalu pertanyaannya disitu akan kita isi dengan permasalahan dan langkah-langkah penyelesaiannya bisa kita makan copy paste dari LKPD yang kita punya dari bentuk word atau kita ketik sendiri nah untuk mengganti titik-titiknya menjadi bagian yang rumpang kita ganti dengan tanda underscore kita ganti semua yang nantinya akan kita buat sebagai bagian yang kosong yang harus disisiswa dengan tanda underscore sampai selesai kita buat tanda underscore nya kita atur posisinya agar lebih pas karena kalau kita melakukan copy paste itu akan ada yang bergeser nah yang di bawahnya ini itu adalah hasilnya dari apa yang kita ketik di atas tampilannya nanti kurang lebih seperti itu kita akan kita lihat lebih jelasnya nah ini sudah selesai kita membuat bagian yang kosong atau rumpangnya sekarang kita lihat hasil jadi dari LKPD yang kita buat nah seperti inilah yang tadi tanda underscore menjadi kotak kosong nah sekarang kita masukkan kunci jawabannya dulu pada kotak-kotak tersebut agar nantinya dapat terkoreksi secara otomatis jadi kita isi kunci jawabannya sampai kotak yang terakhir dan jangan lupa nanti untuk memasukkan poin per kotak kosong tersebut atau bagian yang kosong tersebut tinggal kita buat pertanyaan-pertanyaan lain kalau dibutuhkan kita lihat dulu perhatikan jawabannya seperti apa yang nanti akan dikerjakan oleh siswa nah ini nanti apabila kubis ini kita bagikan kepada siswa misalnya ini siswa mengerjakan langkah-langkahnya seperti ini dan nanti apabila siswa sudah selesai ini akan terkoreksi secara otomatis nah inilah tutorial cara membuat elektronik LKPD menggunakan idmodo terima kasih